Intro Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan Berita hari ini PN putuskan tiada kerjasama dengan GTE Kata Muhyiddin Sumber dipetik dari Estro Awani Berita sepenuhnya Pengurusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin Menafikan sebarang perbincangan Sedang berjalan dengan gabungan gerakan tanah air GTE bagi menghadapi pilihan raya umum ke-15 Ditemui selepas mempenguruskan meswarat Majlis Presiden PN Di Ibu Pejabat Bersatu pada Kamis Muhyiddin berkata PN mengambil keputusan Untuk menghadapi PRU-15 Dengan pati komponen sedia ada Tak ada langsung perbincangan dengan GTE Kita putuskan untuk meneruskan Atas inisiatif gabungan sedia ada sahaja Bukan tanah bekerjasama Tetapi kita putuskan untuk buat apa yang kita susun sejak awal Masing-masing akan teruskan dengan agenda PN Bukan PN Plus dan sebagainya Kata beliau Dalam masa sama Muhyiddin menafikan Rakwaan terdapat perbincangan yang belum dimuktamadkan Dengan GTE kerana beberapa isu yang belum selesai Saya tak tahu di mana ada perundingan kerana ia tak sampai ke peringkat tertinggi Bagi saya ia tak penting kerana di peringkat pati tak ada perbincangan rasmi Mungkin ada hajat sahaja Tambah beliau Terdahulu pengurusi GTE Tun Dr. Mahadir Muhammad Mendedahkan rundingan dengan PN Sedang berjalan untuk menentukan bentuk kerjasama termasuk Kemungkinan memastikan calon mereka tidak bertindih Sehubungan itu Dr. Mahadir berharap rundingan tersebut dapat dimuktamadkan Dalam tempoh dua hari dari sekarang Dalam pada itu Muhyiddin memaklumkan PN telah berjaya memuktamadkan pembahagian kerusi Antara pati komponen PN dan dia Ia akan diumumkan dalam beberapa hari lagi Kita sudah buat peraturan setiap kawasan Bilik gerakan dan operasi adalah atas bumbung PN Kita akan keluarkan arahan Agar pati komponen saling membantu Ini untuk memperkuku langkah jentrah kita Dan paling penting Dapat kemenangan ikut kawasan masing-masing Kata Muhyiddin lagi Sekian laporan Terima kasih karena menonton Jangan lupa like, komen, dan subscribe Tekan lonceng untuk pemberitahuan berita seterusnya